cukup, kamu melakukannya dengan baik anda sebenarnya telah berhasil menahan 3 orang suci yang hampir kuno untuk sementara waktu anda telah memberi saya waktu anda juga telah menemukan kekurangan mereka dan membuat mereka rileks serahkan sisanya padaku mendengar ini, siaping mengangguk cahaya dingin muncul di matanya dia telah menunggu lama sekali akhirnya, ketiga orang suci dari ras serangga kuno telah bersantai pada saat ini, penganut nyamuk penganut tau semut hitam, dan penguasa belalang sangat puas mereka mengira akan menerobos dunia pohon ini juga merupakan momen paling santai bagi mereka orang suci biasa tidak akan bisa merasakan ini tetapi siaping bisa kekuatan kesadarannya jauh melampaui sein biasa dan telah mencapai tingkat yang dapat mengejutkan orang-orang zaman dahulu dan membuat orang-orang sesaman terpesona kalian para orang suci dari ras serangga tidak beruntung bertemu dengan saya siaping mengaktifkan teknik yang abadi murni di tubuhnya dan mengaktifkan mana yang sangat besar di kedalaman tubuhnya pada saat ini, kekuatan sembilan rumah besar ungu dimobilisasi dan dikumpulkan kekuatan yang tak terbayangkan lahir di dalam tubuhnya suara mendesing gelombang-gelombang dalam sekejap, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya dan rune yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul membentuk dua belati gelap belati itu diukir dengan banyak tanda yang tampaknya membentuk kitab suci tertinggi ini adalah kekuatan magis tertinggi di tubuhnya teknik tujuh anak panah menusuk kepala di saat yang sama, itu juga merupakan teknik pembunuhan terkuatnya, ini paling baik digunakan untuk menghadapi dua orang suci yang hampir kuno kedua belati ini adalah belati terkutuklah yang dipadatkan dari metode budidaya ini dan mengandung kekuatan kutukan yang mengerikan tidak cukup, kekuatan kutukan ini tidak cukup untuk membunuh para saint kuno aku perlu menambahkan kekuatan kutukan dari peti mati hitam terkutuklah siaping merasa bahwa kekuatan kutukan yang dia kental dapat melukai dua orang suci di dekat zaman kuno tetapi itu tidak cukup untuk membunuh mereka jika dia tidak membunuh mereka, dia mungkin akan menghadapi dua orang suci kuno yang marah binatang buas yang terluka adalah yang paling menakutkan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan oleh karena itu, kali ini, dia harus membunuh dua orang suci yang berada di dekat zaman kuno dalam sekejap untuk menghilangkan masalah apapun di masa depan oleh karena itu, dia ingin bergabung dengan gumpalan kekuatan kutukan yang berasal dari peti mati kutukan hitam ini adalah kekuatan yang paling menakutkan, dan secara praktis merupakan inti dari hukum bahkan para suci yang tak terkalahkan pun akan pusing jika mereka menemuinya apalagi para suci yang berada di dekat zaman kuno sekali tersentuh oleh kekuatan dari peti mati hitam terkutuklah bahkan para sein kuno pun akan mati gemuruh gelombang 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 gumpalan kekuatan kutukan dari peti mati kutukan hitam menyatu ke dalam belati terkutuklah dalam sekejap segera, belati terkutuklah tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan seluruh belati itu sepertinya telah berubah menjadi saat gelap sangat gelap hingga bersinar, sangat gelap sehingga tidak ada kotoran seolah-olah kegelapan total melahap semua cahaya bahkan lubang hitam pun tidak lebih dari itu nyatanya, kedua belati ini seakan-akan telah berubah menjadi wujud cair dan mengalir seolah-olah hidup mereka juga seperti sungai Neterward, dan kerangka padat muncul di kedalaman belati seolah-olah ada banyak setan yang menangis dan melolong tengkorak yang tak terhitung jumlahnya ingin keluar dari kedalaman sungai Neterward dan menarik jiwa semua makhluk hidup ke kedalaman sungai Neterward kekuatan ini terlalu aneh, siapin merasakan hawa dingin di hatinya untungnya, dia hanya menyuntik sedikit jika dia menyuntiknya lebih banyak lagi, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikannya dan bahkan mungkin membahayakan tuannya apalagi menguasai dua belati adalah batas kemampuannya saat ini jika lebih dari itu, kekuatan kutukan akan menjadi tidak terkendali oleh karena itu, dia hanya bisa menghadapi dua orang bijak yang hampir kuno pada saat yang bersamaan namun meski begitu, selama mereka membunuh dua orang bijak yang hampir kuno ini pasukan Insektoid tidak lagi menjadi ancaman membunuh pada saat ini, kesadaran siaping menangkap aura dua orang bijak yang hampir kuno True Monarch Locust dan Black Antao di matanya, kedua orang bijak yang hampir kuno ini adalah yang paling mengancam dan harus disingkirkan terlebih dahulu dalam sekejap, dua belati terkutuklah di tangannya segera terbang dan meluncur ke arah dua orang bijak yang hampir kuno itu suara mendesing serangan ini tidak mengeluarkan suara apapun itu bahkan tidak menyebabkan fluktuasi spasial itu benar-benar menyatu ke dalam kehampaan seolah-olah telah tiba di dimensi lain ini karena belati terkutuklah itu sendiri yang dipadatkan dari kekuatan kutukan kekuatan ini melampaui segalanya, menyatu ke dalam kehampaan, dan melampaui kehampaan itu adalah kekuatan misterius yang berada di atas kekuatan biasa kedua belati terkutuk itu tiba-tiba berubah menjadi dua sinar cahaya gelap kecepatan mereka luar biasa cepat dan telah melampaui kecepatan cahaya seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini bahkan lapisan ruang dimensional tidak mampu menghentikan kekuatan ini ia dengan mudah melewatinya, melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dihentikan oleh kekuatan apapun detik berikutnya, belati terkutuklah secara akurat meledakkan tubuh True Monarch Locust dan Black Antau kekuatan ini langsung menembus jiwa mereka kekuatan kutukan tirani langsung meledak dan merusak tubuh mereka awalnya, True Monarch Locust dan Black Antau memiliki ekspresi ganas di wajah mereka mereka ingin menggunakan seni iblis di tubuh mereka untuk menghancurkan seluruh dunia pohon dan membantai semua pohon mereka sepertinya bisa melihat para pengkhianat ini meratap kesakitan dan putus asa ratapan menyakitkan seperti ini sudah cukup membuat mereka sangat bahagia seolah-olah itu adalah sebuah permainan tapi pada saat ini, belati terkutuklah membombardir jiwa mereka dan menembus tubuh mereka ah! segera, True Monarch Locust dan Black Antau mengeluarkan jeritan yang melengking seolah-olah seseorang telah ditendang pada bagian vitalnya mereka mengeluarkan suara seperti babi yang disembeli dan rasa sakit yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuh mereka bajingan yang mana bajingan mana yang berani menyerang kita secara diam-diam keluar sekarang, keluar sekarang juga aku akan memotongmu menjadi delapan bagian dan memotongmu menjadi sepuluh ribu bagian True Monarch Locust berteriak, tidak mampu menahan amarahnya tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya dia saat ini sebagai seorang saint kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa, dia telah diserang secara diam-diam ini merupakan penghinaan besar dan tidak bisa dimaafkan dia ingin menangkap bajingan yang menyelinap menyerangnya dan membunuhnya puluhan kali dia bahkan ingin memusnahkan seluruh keluarganya apa? mendengar suara ini, para prajurit insektoid juga terkejut mereka memandang True Monarch Locust dengan tidak percaya mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan menyerang saint yang hampir kuno secara diam-diam dan menyebabkan kerusakan besar pada True Monarch Locust di sebelahnya, penganut nyamuk juga terkejut karena dia tidak menyadari adanya serangan diam-diam bagaimanapun, tidak ada fluktuasi spasial di sekitarnya tidak ada suara, bahkan aroma pun tidak Tuan Sia, apakah dia berhasil? Cecil, yang tinggal di dunia pepohonan, sangat gembira dia tahu bahwa situasi ini pasti ulah siaping Sial, tidak bagus apa-apaan ini keluar, segera keluar dari sini pada saat ini, pendeta semut hitam kembali menjerit melengking dia tiba-tiba menemukan kekuatan aneh dan menakutkan yang sepertinya telah berubah menjadi cairan hitam dan membungkus jiwanya sepertinya dia ingin melahap jiwanya sepenuhnya terlebih lagi, kekuatan ini tidak dapat diblokir sama sekali situasi ini membuatnya takut 2242 sebagai orang suci yang hampir kuno, dia telah memahami hukum ruang angkasa kekuatan magisnya menggemparkan dunia dan dapat mengguncang kehampaan dia adalah karakter yang benar-benar mistis, dan tidak banyak hal yang tidak dapat dia lakukan di seluruh alam semesta sang daois semut hitam juga berpikir demikian selain beberapa monster tua, dia mengira dia tidak terkalahkan di alam semesta dan tidak ada yang bisa membunuhnya tapi saat ini, dia takut dia merasakan aura kematian ini adalah pertama kalinya dalam jutaan tahun dia merasa akan mati dan jatuh ke dalam jurang tak berujung seolah-olah daois semut hitam telah kembali ke masa-masa lemah dan tak berdayanya melawan musuh, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu tidak ada gunanya ah, kutukan, inilah kekuatan kutukan, jalang sialan, dia benar-benar mengutuk kita kenapa, kenapa kutukan ini tidak bisa dihilangkan, anjing jenis apa ini pada saat ini, lokas monark juga merasakan hal yang sama dia telah melihat banyak hal dan segera merasakan bahwa kekuatan yang mengikis jiwanya adalah kekuatan paling aneh dan misterius di alam semesta kekuatan kutukan faktanya, kutukan ini lebih mengerikan dari kutukan manapun yang pernah dilihatnya itu dekat dengan kekuatan hukum yang benar dan mewakili esensi kegelapan kegelapan yang dapat melahap seluruh dunia meski hanya sedikit, seluruh jiwanya akan dilahap ibarat setetes tinta di genangan mata air, seluruh kolam akan berubah menjadi air hitam kekuatan kutukan ini begitu gelap dan padat sehingga tidak bisa dihilangkan dia mengoperasikan seni iblis di tubuhnya dalam upaya untuk mengusir kekuatan ini tapi dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali sebaliknya, kekuatan magis yang dia tuangkan benar-benar habis dimakan dan menjadi nutrisi musuh berhenti, segera hentikan saya adalah Taoise Semut Hitam, eksistensi tirani dari orang-orang suci yang hampir kuno orang suci dari ras serangga anda berani mengutuk saya, apakah anda ingin mati? apakah anda ingin ras anda dimusnahkan? segera hilangkan kutukan padaku, atau ras serangga akan melawanmu sampai mati apakah kamu mengerti? Taoise Semut Hitam sangat ketakutan bagi seseorang yang telah memahami hukum ruang angkasa metode biasa tidak dapat membunuhnya terlebih lagi, sebagai Semut Hitam, dia bisa berubah menjadi jutaan klon yang tak terhitung jumlahnya bahkan jika satu klon terbunuh, ada banyak klon yang dapat dihidupkan kembali ini adalah kemampuan yang mendekati keabadian bahkan jika dia bertemu dengan orang suci kuno yang telah memahami hukum waktu dia masih memiliki harapan untuk tetap hidup True Monarch Locust juga memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa namun, kekuatan kutukan yang aneh dan kuat ini langsung mengikis jiwa mereka seperti belatung di tulang, ia langsung menutupi klon mereka yang tak terhitung jumlahnya sekalipun mereka melarikan diri ke penjuru alam semesta, mereka tidak akan bisa melarikan diri ah apa yang terjadi? penganut nyamuk juga ketakutan, meski tidak disergap ia masih sedikit panik saat melihat temannya dalam keadaan seperti itu dia ketakutan seperti burung puyuh ini adalah orang suci yang hampir kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa sebuah keberadaan mistis sekarang, dia ketakutan seperti orang biasa tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah hal yang aneh ia tidak tahu apa yang sedang terjadi tidak ada gunanya, ini adalah kekuatan kutukan dari peti mati hitam kutukan tanpa api gagak emas neraka, mustahil untuk menyentuhnya kalian semua akan mati siaping tetap bergeming saat mendengar teriakan itu kekuatan yang berasal dari peti mati hitam terkutuklah sungguh menakutkan seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya dan kegelapan jika seseorang bersentuhan dengan sedikitpun, mereka pasti akan mati hampir mustahil untuk melarikan diri darinya dia tidak khawatir kedua orang suci itu memiliki sarana untuk menghilangkan kutukan itu sialan, keluar, keluar sekarang kamu punya nyali untuk menyerang kami secara diam-diam tapi kamu tidak punya nyali untuk keluar ke tempat terbuka kamu berani melakukan hal seperti itu pada para orang suci ras serangga kamu sudah mati, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu tidak, tidak, tidak kekuatan kutukannya meledak berhenti, segera hentikan selamatkan aku, penganut nyamuk selamatkan kami, selamatkan kami ah, penyerang diam-diam terkutuk kami tidak akan melepaskanmu kami tidak akan melepaskanmu meskipun kami menjadi hantu ayo pergi, ayo pergi kali ini jangan bunuh kami, kami adalah orang suci yang hampir zaman dahulu dengan rentang hidup yang tak ada habisnya masih banyak hal yang belum kami lakukan dan banyak berkah yang belum kami nikmati saya masih punya untuk naik ke pesawat suci tak terkalahkan lepaskan aku, aku bersedia menjadi budakmu aku bersedia menjadi pelayanmu selamatkan hidupku penganut tau semut hitam dan penganut tau belalang terus meronta, berteriak, mengumpat, bahkan memohon belas kasihan mereka berharap penyerang diam-diam akan menyelamatkan nyawa mereka dan menghilangkan kekuatan kutukan tapi apapun yang terjadi, apapun yang mereka lakukan, tidak ada gunanya kekuatan kutukan yang sangat besar telah meresap ke setiap sudut jiwa mereka cairan hitam itu seperti asam, dengan cepat melarutkan setiap bagian jiwa mereka meskipun mereka memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya, jiwa setiap klon tercemar oleh kekuatan kutukan itu seperti belatung yang menempel di tulang mereka suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang setelah beberapa tarikan napas, tubuh dan jiwa dauis semut hitam dan raja belalang yang awalnya menakjubkan, kejam, ganas, dan sangat mematikan, telah hancur total semua klon mereka telah hancur total dan berubah menjadi abu dan dalam kehampaan ini, hanya kerangka mereka yang tersisa sepertinya setiap tulang telah terkorosi oleh kekuatan kutukan seolah-olah tulang tersebut telah berubah menjadi benda terkutuk baru ini, ini melihat pemandangan ini, para prajurit ras serangga ketakutan setengah mati rambut mereka berdiri tegak, dan mereka tidak berani mendekati dua mayat hitam tau semut hitam dan tau belalang sepertinya jika mereka mendekat, mereka akan terkikis oleh kekuatan kutukan umur mereka akan dijarah, dan mereka akan menjadi mayat baru kamu pasti bercanda, ini adalah tau semut hitam dan tau belalang yang terkenal dan mereka mati begitu saja dia membunuh mereka dengan satu gerakan, seolah-olah dia sedang menghancurkan serangga melihat ini, Cecil yang berada di dunia pohon tercengang dia tidak tahu harus berbuat apa dia tahu betapa kejamnya penganut tau semut hitam dan penganut tau belalang membunuh orang seperti lala tidaklah cukup untuk menggambarkan keganasan dan kekejaman mereka namun meski begitu, mereka telah mengamuk di alam semesta selama miliaran tahun dan mereka bahkan telah memahami hukum luar angkasa setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan mistis namun, sosok yang begitu kuat telah dimusnahkan oleh Xia Ping dengan satu gerakan apalagi jiwanya telah dimusnahkan, bukankah ini terlalu berlebihan? tidak peduli seberapa kaya imajinasinya, dia tidak akan memikirkan hal ini Tuan Xia sungguh terlalu kuat Cecil awalnya hanya menghormati Xia Ping, tetapi saat ini, dia merasa takut jika Xia Ping mau, dia bisa membunuhnya seperti dia membunuh tau belalang dan tau semut hitam bagaimanapun, kekuatannya hanya setara dengan pendeta semut hitam menghadapi Xia Ping yang tak terduga, dia tidak percaya diri sama sekali 2243 Sial, manusia pohon yang tercelah sebenarnya punya bala bantuan ini jebakan melihat hal tersebut, penganut nyamuk tersebut begitu ketakutan hingga ia mengencingi celananya dua orang bijak kuno dekat, Tuan belalang sejati dan tau semut hitam yang tidak lebih lemah darinya, terbunuh begitu saja dia memperhitungkan bahwa meskipun seorang sage abad pertengahan turun ke sini dia mungkin tidak bisa melakukan ini oleh karena itu, dia segera merasa bahwa manusia pohon mungkin telah menemukan bala bantuan yang menggemparkan dunia yang budidayanya telah melampaui sage abad pertengahan dan mungkin telah mencapai tingkat sage kuno kalau tidak, True Lord Locas dan Black Antao tidak akan mati dengan mudah lari, aku harus lari, atau aku pasti mati pada saat ini, penganut nyamuk tidak lagi berpikir untuk menerobos dunia pohon dia merasa bahwa ini adalah jebakan besar bagi pasukan ras serangga dan tujuannya adalah untuk membunuh sage ras serangga wuss dalam sekejap, sosok nyamuk tau melintas dia menggunakan kekuatan ruang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dia ingin melakukan perjalanan melalui ribuan ruang dan meninggalkan tempat berbahaya ini sedangkan untuk pasukan ras serangga, dia tidak peduli bagaimanapun, mereka hanyalah umpan meriam tidak peduli berapa banyak yang meninggal hidupnya lebih penting oh tidak, penganut nyamuk ingin lari teriak penatua Cecil dia melihat tindakan penganut nyamuk dan mengetahui bahwa penganut nyamuk ingin melarikan diri jika penganut nyamuk itu lari, itu akan membawa bahaya besar bagi mereka bagaimanapun, ini adalah sage dekat kuno jika dia membenci mereka, manusia pohon akan selalu berada dalam bahaya mereka akan diawasi oleh sage dekat kuno, dan mereka tidak akan merasa aman dia bahkan mungkin kembali ke markas ras serangga dan membawa bala bantuan yang kuat tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan penganut nyamuk itu pergi begitu saja jangan khawatir, dia tidak bisa lari Xia Ping terus mengawasi Daoi Suen dan mengetahui setiap gerakannya dia melambaikan tangannya dan dua artefak suci inferior tablet penyegel setan bulan misterius dan tablet penyegel setan matahari merah terbang dalam sekejap mereka keluar melalui kehampaan dan menekan lingkungan sekitar gemuruh gelombang 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 segera, dengan batu nisan penyegel setan bulan mistik batu nisan penyegel setan matahari merah dan prasasti batu lainnya sebagai pusatnya sebuah sangka spasial besar terbentuk dalam radius puluhan juta tahun cahaya itu menembus kekosongan dan menyegel lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya dua artefak suci tingkat rendah tablet penyegel iblis bulan gelap dan tablet penyegel iblis matahari merah telah diciptakan untuk menyegel iblis jurang meskipun itu hanya artefak suci tingkat rendah kemampuan mereka untuk menyegel ruang sebanding dengan artefak suci tingkat menengah oleh karena itu, bukanlah masalah sama sekali bagi dua artefak suci inferior untuk menyegel pergerakan seorang sage yang berada di dekat zaman kuno bang 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 seperti yang diharapkan Xia Ping Wen Daois mencoba melakukan perjalanan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya untuk meninggalkan tempat ini namun, dia disegel oleh batu nisan penyegel setan bulan mistik dan batu nisan penyegel setan matahari merah pada akhirnya, dia menabrak penghalang luar angkasa segera, kepalanya penuh benjolan, dan matanya dipenuhi bintang semburan kekuatan dan tekanan spasial yang kuat datang dari kehampaan di sekitarnya membentuk sangkar spasial yang sangat besar tidak peduli bagaimana ia melompat-lompat ia tidak dapat melarikan diri dari sangkar luar angkasa ini pergilah ke neraka, Wen Daois melihat ini, penatua agung Cecil tahu bahwa dia telah menjebak Wen Daois untuk sementara waktu dia sangat gembira sosoknya berkedip-kedip dan dia melakukan perjalanan melalui lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya ketika dia tiba di samping Wen Daois dia menamparkan udara dengan telapak tangannya telapak tangan ini mengandung misteri yang tak ada habisnya jejak telapak tangan itu penuh dengan tanda seperti garis hukum dan menyembunyikan kekuatan yang sangat kuat saat telapak tangan itu ditampar ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan langsung mencapai tubuh Cecil, kamu ingin membunuhku kamu sedang bermimpi, bahkan jika aku mati aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku Wen Daois terkejut dan marah, dan dia menjadi berani terapi tertinggi laut darah tanpa batas dalam sekejap, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan seluruh dunia mengalami perubahan yang mengejutkan di kedalaman kehampaan darah dalam jumlah tak terbatas mengalir keluar dari segala arah seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi lautan darah yang kotor dalam sekejap lautan darah ini sepertinya mengandung kekuatan kegelapan, darah, pembantaian, erosi, dan sebagainya tampaknya telah membentuk ruang lautan darah yang besar dan unik, yang menyelimuti Cecil sepenuhnya domain luar angkasa seperti itu begitu kental sehingga hampir terlihat nyata pada saat yang sama, itu juga merupakan teknik paling kejam dari para sage di zaman kuno menggunakan domain luar angkasa untuk menyelimuti musuh, musuh akan jatuh ke dalam ruang terlipat tidak dapat melarikan diri atau menembus lapisan ruang terlipat dalam domain luar angkasa seperti itu, para sage dekat kuno hampir tak terkalahkan bagaimanapun, musuh biasa tidak dapat menembus ratusan juta penghalang ruang angkasa ini dan mereka hanya bisa menatap tanpa daya suara mendesing gelombang-gelombang lautan darah ini tidak terbatas, dan menyelimuti segalanya darah yang tak ada habisnya sepertinya mengembun menjadi iblis yang menakutkan yang menyelimuti telapak tangan Cecil dalam sekejap kekuatan lautan darah ini memiliki efek pengekangan yang besar pada Cecil yang berasal dari suku pohon ia memiliki kekuatan erosif yang kuat, kekuatan kutukan, dan kekuatan haus darah tiba-tiba, Cecil berada dalam krisis besar namun, saat ini, siaping mulai bergerak ketika Wendois menyerang Cecil dengan seluruh kekuatannya sebuah kelemahan besar muncul di belakangnya, dan dia sama sekali tidak berdaya sikat reinkarnasi, hancurkan untukku siaping tidak membuang waktu dia mengeluarkan harta sihirnya yang paling kuat, kuas reinkarnasi dan mengerahkan semua kekuatan sihir di tubuhnya untuk menyerang Wendois astaga gelombang-gelombang dalam sekejap, cahaya kemasan gelap meledak, hampir menghancurkan dunia itu seperti satu-satunya sinar cahaya di alam semesta yang gelap ini yang membelah langit yang gelap itu adalah satu-satunya fajar sulit membayangkan betapa mengerikannya serangan ini kuas reinkarnasi sendiri mengandung ketajaman paling kuat di dunia dan bahkan ruang angkasa tidak dapat menghentikannya itu bisa dengan mudah memotong ruang tanpa batas seperti tahu sekarang siaping telah maju ke sage tingkat menengah kekuatan sihir di tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada sage kuno dekat biasa sekarang setelah dia mengaktifkannya sepenuhnya kekuatan yang bisa dia gunakan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya serangan ini benar-benar menggemparkan dunia seolah-olah sosok mitos telah turun ke dunia fana dengan ledakan, serangan ini segera menghancurkan seluruh dunia laut darah Wendauis ratusan juta penghalang ruang angkasa hancur seperti tahu mudah ditembus, dan langsung mencapai tubuh Wendauis ah, dengan teriakan melengking tubuh Wendauis terkoyak, dan lubang berdarah muncul sejumlah besar darah mengalir keluar dan rasa sakit yang tak terlukiskan melonjak dari dalam tubuhnya ini adalah rasa sakit yang tidak pernah dia bayangkan seumur hidupnya hanya satu serangan yang telah merenggut separuh hidupnya aku menyerah, aku menyerah, tolong selamatkan hidupku segera, Wendauis sangat ketakutan hingga dia mengompol dia tidak lagi mempunyai keberanian untuk melawan dia tidak bisa menahan satu serangan saja dan jika ada serangan lain, dia pasti akan mati ia segera berlutut di kehampaan tidak berani melakukan perlawanan lagi menandakan bahwa ia telah menyerah dan tidak akan melawan lagi astaga siaping maju selangkah, memegang kuas reinkarnasi dan langsung turun di depan Wendauis seperti dewa dunia bawah 2244 apa, mustahil orang yang hampir membunuhku hanyalah seorang sage abadi bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi lelucon yang luar biasa ketika Tao Wen melihat siaping, dia sangat terkejut dan terkejut dia tidak bisa mempercayai matanya dia berpikir bahwa orang di depannya setidaknya adalah seorang sage kuno dia tidak menyangka bahwa orang yang menyerangnya hanyalah manusia alam abadi ini sungguh konyol bagaimana mungkin manusia di alam sempiternal bisa memukul para sage dari era kuno dekat seperti anjing tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu namun, dia merasakan aura kuat keluar dari tubuh siaping meskipun dia baru saja berada di alam abadi kekuatan sihir yang melonjak sudah cukup untuk mengguncang kehampaan dan menghancurkan semua penghalang spasial hanya dengan kekuatan sihirnya, dia bisa mengobrak abrik seluruh ruang dia begitu kuat hingga membuat orang bergidik biasanya, sage abadi tidak dapat memiliki kekuatan sihir sekuat itu ini di luar imajinasinya Tuan Sia terlalu kuat Cecil tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan emosinya saat ini dia sudah sangat mengagumi siaping serangan tadi bukanlah tipuan murahan dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk dengan paksa mengalahkan orang suci yang hampir kuno hingga menjadi setengah lumpuh kekuatan tempur seperti itu sudah cukup untuk dicantumkan sebagai sosok mitos itu sudah berada pada tingkat yang melampaui zaman dahulu dan mempesona orang-orang sezamannya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri dia tidak akan bisa membayangkan hal seperti itu apakah kamu benar-benar ingin menyerah atau kamu ingin mati siaping menatap Wen Daois tanpa ekspresi menyerah, aku benar-benar pasrah, aku tidak ingin mati merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya dalam nada suara siaping Wen Daois menganggup berulang kali menunjukkan bahwa dia tidak berani melawan dan bersedia menyerah selama nyawanya masih ada baiklah, lepaskan pertahanan jiwamu dan gabungkan dengan jimat ini siaping meraih dengan tangannya dan segera mengembunkan segel jiwa segera, jimat hitam itu mengeluarkan cahaya aneh sejujurnya, kekuatan Wen Daois sungguh luar biasa dalam hal kekuatan tempur, bahkan Sofia, seorang petapa kuno dari ras ilusi bukanlah tandingan Wen Daois dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Wen Daois termasuk yang terkuat di antara para sage kuno dekat dan dia memiliki potensi yang tak ada habisnya jika dia bisa menjadikan Wen Daois sebagai pelayannya dia pasti akan mendapatkan kekuatan tempur yang kuat suara mendesing dia tidak membuang waktu dia bertepuk tangan ringan dan segera mengirimkan segel jiwa ke kedalaman jiwa Wen Daois kemudian, dia akan menyatu dengan jiwa Wen Daois ini rambut nyamuk Daois berdiri tegak dia bisa merasakan keanehan dan kengerian dari segel jiwa ini meskipun dia tidak tahu apa itu selama dia melepaskan pertahanan jiwanya dia tidak akan bisa mengendalikan hidupnya sendiri bagi seorang sage, ini merupakan penghinaan besar namun, ketika melihat mata siaping yang tanpa emosi hatinya tenggelam sejujurnya, dia adalah orang yang sangat takut mati kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal yang memalukan seperti penyerahan diri jika seseorang membandingkan kehidupan mereka martabat bukanlah apa-apa memikirkan hal ini ia tidak berani melakukan gerakan menghalangi ia segera melepaskan pertahanan jiwanya dan membiarkan jejak jiwa hitam memasuki kedalaman jiwanya bas gelombang-gelombang tanpa halangan dari nyamuk Daois segel jiwa dengan mudah diintegrasikan ke dalam jiwa nyamuk Daois dan segera membentuk kontrak dengan jiwa siaping selesai siaping mengangguk dia merasakan bahwa segel jiwa telah sepenuhnya menyatu dengan roh sejati Wen Daois dan tidak ada perbedaan di antara keduanya hanya dengan berpikir, dia bisa membunuh Wen Daois setelah menyatu dengan segel jiwa Taois nyamuk segera mengetahui situasinya kehidupan dan kematiannya akan dikendalikan oleh manusia ini dan ia tidak akan bisa melarikan diri selama sisa hidupnya namun, karena pengaruh halus dari segel jiwa secara tidak sadar ia menyebarkan pengaruhnya sepanjang waktu tidak ada rasa jijik terhadap siaping sebaliknya, ia memiliki kesan yang baik terhadap siaping diperkirakan alasan mengapa hal seperti itu terjadi adalah karena pemenang mengambil semuanya ini juga merupakan hukum rimba paling dasar di alam semesta menguasai Daois nyamuk berdiri di samping dan berkata kepada siaping dengan hormat apa? penatua agung sesil tercengang kata, master, benar-benar menghancurkan pandangan dunianya dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi tampaknya setelah sirsia berbicara dengan penganut nyamuk penganut nyamuk langsung menyerah tampaknya nyamuk Daois yang ganas ini dengan mudah ditundukkan lelucon macam apa ini? sangat mudah untuk membunuh seorang sage yang hampir kuno tetapi seberapa sulitkah membuat seorang sage yang hampir kuno menyerah itu sungguh mustahil namun, dia tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat Daois nyamuk itu benar-benar ditundukkan seperti seorang pelayan yang setia ini terlalu tidak masuk akal karena kekuatan magis manusia pohon dia juga dapat merasakan bahwa penyerahan diri penganut tahu nyamuk bersifat sukarela dan tidak palsu namun, ini bahkan lebih sulit dipercaya sungguh tak terbayangkan teknik macam apa ini? untuk sesaat, dia sangat mengagumi Xiaoping meskipun dia adalah seorang sage hampir kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dia sama sekali tidak dapat melihat Xiaoping saat ini oh, dan pasukan klan serangga hancurkan mereka semua Xiaoping berbalik dan melihat pasukan bak klan yang padat di kejauhan dia melambaikan tangannya ledakan dalam sekejap, pohon dunia di kedalaman laut kesadarannya turun kekuatan dunia yang tak ada habisnya menyelimuti ribuan tahun cahaya tampaknya telah membentuk domain dunia seolah-olah sebuah dunia diproyeksikan ke bawah sebuah pohon yang megah, kuno, dan mengjulang tinggi muncul di depan semua orang itu memancarkan aura primordial, mulia, dan lainnya mustahil untuk melihatnya secara langsung dengan mata itu seperti dewa, dan sungguh menghujat melihatnya suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing begitu pohon dunia muncul, ia menekan alam semesta satu demi satu, akar muncul dari kedalaman kehampaan dan meledak dari segala arah menerkam ke arah pasukan klan bak untayan demi untayan energi dunia meresap ke udara, menghancurkan ke bawah seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menghasilkan kekuatan yang menakutkan ah dalam sekejap, pasukan klan bak, yang berjumlah triliunan, langsung dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging itu adalah kekacauan berdarah, berubah menjadi lautan darah yang membentang miliaran kilometer serangga ini bahkan tidak bisa menahannya sedetikpun dan segera berubah menjadi pasta daging suara mendesing gelombang kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan di pohon dunia akar yang tak terhitung jumlahnya menembus jauh ke dalam rawa daging dan darah dengan liar menyerap esensi daging dan darah untuk memperkuat tubuhnya dalam beberapa tarikan napas, pasukan klan bak menghilang semua esensi daging dan darah dimakan seluruhnya oleh pohon dunia tidak ada satu tetes pun yang tersisa di saat yang sama, kekuatannya juga meningkat secara gila-gilaan sejumlah besar daun dan cabang tumbuh, dan batang tubuhnya tampak tumbuh ribuan kilometer bahkan lebih tak terduga 2245 pohon dunia menjadi lebih kuat siaping merasakan aura kuat yang memancar dari pohon dunia setelah melahap miliaran daging dan darah tentara insektoid hal itu memberinya sejumlah besar energi esensi daging dan darah meskipun setiap rajurit insektoid tidak memiliki banyak energi daging dan darah jumlahnya terlalu banyak ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu akan terjadi perubahan kualitatif hal ini juga mempercepat pertumbuhan pohon dunia membuatnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya sepertinya setiap daun mengandung kekuatan spasial yang kuat mata siaping berbinar ia menyadari bahwa setiap daun di pohon dunia juga telah mengalami perubahan kualitatif seolah-olah mereka telah melahap energi spasial dalam jumlah tak terbatas dan memadatkan hukum tata ruang yang kuat samar-samar, setiap daun di pohon itu tampak seperti ruang tersendiri mengandung energi dalam jumlah besar legenda mengatakan bahwa ketika pohon dunia berada pada puncaknya setiap daun adalah dunia dari kelihatannya sekarang, rumor tersebut mungkin tidak salah ada kemungkinan hal itu bisa terwujud di matanya, pohon dunia tampak seperti alam semesta tanpa batas setiap daun adalah dunia yang mandiri sedangkan cabang dan akar adalah jalur spasial yang menghubungkan dunia-dunia tersebut akar pohon dunia tampaknya terhubung dengan dunia berdimensi yang tak terhitung jumlahnya dan asal mula alam semesta jiwa siaping telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh pohon dunia dia juga menyadari bahwa miliaran akar pohon dunia berakar kuat di kedalaman kehampaan setiap akar tebal terhubung ke dunia dimensional dimensi api, dimensi air, dimensi tanah, dimensi kayu, dimensi logam, dan lain sebagainya energi unsur ini seperti tungku listrik abadi, menyediakan energi tanpa akhir bagi pohon dunia akarnya yang tebal bahkan seolah-olah ada hubungannya dengan asal mula alam semesta tampaknya ada pusaran gelap besar jauh di dalam batang pohon dunia yang dengan rakus menyerap energi asal dalam jumlah besar dapat dikatakan bahwa pohon dunia setiap saat menyerap energi asal mula alam semesta itu lebih dari seribu kali lebih kuat dari orang-orang suci kuno setiap kali dihirup dan dihembuskan, itu akan membentuk pusaran energi yang sangat besar ini, dengan ledakan, tubuh siaping bergetar lautan kesadarannya bergetar seolah-olah dia telah menerima hukum dan informasi yang tak ada habisnya dari batang pohon dunia pada saat itu, dia menemukan bahwa seluruh dunia telah berubah, dan misteri dunia yang tak ada habisnya muncul di depan matanya alam semesta ini seolah tak ada habisnya itu berisi ruang terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya, lapisan demi lapisan, dan dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya semua misteri luar angkasa muncul di depan matanya dia merasa seolah-olah dia benar-benar telah melompat keluar dari dunia ini saat ini sebagai pengamat, bukan, sebagai dewa, dia telah melakukan kontak dengan hukum dan informasi dunia ini dari dimensi yang lebih tinggi informasi hukum kalajengking juga merupakan asal mula alam semesta ini namun, ini hanyalah perasaan samar-samar, dia tidak begitu memahaminya begitu dia benar-benar memahami hukum ruang angkasa, dia akan melangkah kerana orang suci kuno namun sekarang setelah dia mendapatkan pencerahan ini, hal itu juga akan membawa manfaat besar bagi jalur kultifasinya di masa depan ini setara dengan terobosan besar dari nol menjadi satu sepertinya jika aku ingin pohon dunia terus tumbuh, aku harus melahap mayat beberapa orang suci kuno dekat dan menjarah hukum ruang angkasa dalam jumlah besar dari mereka hanya dengan cara itulah pohon dunia bisa tumbuh dengan cepat siaping menyipitkan matanya, dia sekarang memahami beberapa hal tentang evolusi pohon dunia itu hanyalah pohon iblis menakutkan yang memperkuat dirinya dengan menjarah dan melahap segalanya ia bisa menjarah informasi hukum ruang, hukum waktu, hukum penciptaan, dan sebagainya ia terus mengambilnya dan meleburnya menjadi satu jika ia bisa membunuh cukup banyak Sein, maka ia akan bisa berkembang tanpa henti sumber daya alam semesta akan menyediakan nutrisi untuk pertumbuhannya yang berkelanjutan tentu saja, dia dan pohon dunia adalah satu jika pohon dunia tumbuh, itu juga akan mengembalikan kekuatan ini kepadanya keduanya saling melengkapi sepertinya ada sejumlah besar energi jiwa di sekitar siaping melihat sekeliling dan merasakan sejumlah besar energi jiwa mengisi kekosongan mereka semua tertinggal setelah tentara insektoid itu mati dia segera mengaktifkan kemampuan devoring di tubuhnya kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang segera, sejumlah besar energi jiwa yang memenuhi langit berbintang membentuk pusaran dan melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya itu dimakan oleh jiwanya dan diambil sebagai miliknya dalam sekejap, dia merasakan energi jiwanya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan jangkauan kesadaran ilahinya juga meluas, meluas, dan meluas bahkan gelombang kesadaran ilahi menjadi semakin tersembunyi itu hampir menyatu dengan kehampaan dan tidak menghasilkan banyak gelombang jiwa di saat yang sama, kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat pesat dan terus meningkat pemusnahan pasukan insektoid memberinya manfaat besar dan pohon dunia saat ini, banyak pengkhianat di dunia pepohonan juga melihat pemandangan ini mereka melihat siaping memanggil pohon dunia dengan lambayan tangannya dan memusnahkan semua tentara insektoid dengan mudah ya Tuhan, apakah ini kekuatan Tuhan Ilahi Guru? ini sangat kuat, ini di luar imajinasi seperti yang diharapkan dari dewa ras pengkhianat kita meskipun dia masih dalam masa pertumbuhan kekuatannya cukup untuk mengguncang kehampaan iya, pada dasarnya dia adalah dewa saat masih bayi sungguh tak terbayangkan jika Lord Divine Master terus tumbuh dan mencapai kedewasaan ras pengkhianat kita pasti akan meraih kejayaan lagi dan menjadi salah satu ras teratas di alam semesta haha, insektoid ini sebenarnya ingin memusnahkan ras pengkhianat kita mimpi yang bodoh dengan Lord Divine Master di sini, kita pasti tak terkalahkan dan tak terkalahkan banyak tetua dan prajurit pengkhianat yang sangat bersemangat terutama ketika mereka melihat proyeksi pohon dunia dan merasakan aura asal-usul yang tak tertahankan mereka tidak sabar untuk bersujud ini adalah dewa sebenarnya dari ras pengkhianat mereka asal mula ras pengkhianat yang sebenarnya seolah-olah selama mereka tetap berada di sisi dewa mereka akan menjadi lebih kuat tanpa henti dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka seperti yang diharapkan dari Tuhan kita dia sangat kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi salah satu pakar terbaik di alam semesta penganut nyamuk di sampingnya dipenuhi dengan kekaguman setelah dijadikan budak oleh Xia Ping, dia segera menjadi setia dan berbakti bahkan ketika dia melihat pasukan insektoid sekarat, dia tetap acuh tak acuh bagi insektoid tingkat tinggi seperti mereka, prajurit insektoid ini hanyalah umpan meriam mereka dapat memperoleh sebanyak yang mereka inginkan astaga, metode apa yang digunakan Tuan Xia untuk membuat penganut Tawis menyamuk ganas itu tunduk padanya dan dia sangat patuh, penatua Agung Cecil di sampingnya telah memantau setiap gerakan penganut Tawis menyamuk bagaimanapun, penganut Tawis menyamuk adalah orang suci dari ras insektoid dan ganas meskipun Xia Ping mengatakan bahwa dia telah menaklukkan dawis nyamuk, dia masih sangat waspada dia takut penganut Tawis menyamuk akan mengamuk namun, melihat ekspresi penganut Tawis menyamuk itu, sepertinya dia tidak punya niat untuk mengkhianatinya ini membuatnya merasa semakin aneh, pada saat yang sama, dia sangat terkesan dengan metode Xia Ping 2246 hari lain telah berlalu Xia Ping akhirnya mencerna semua keuntungan yang diperolehnya dari pasukan suku insektoid energi transendensi dan perasaan ilahinya juga telah meningkat pesat, mencapai puncak tahap peralihan alam sempiternal dia hanya selangkah lagi untuk maju ke tahap lanjutan alam sempiternal pada saat yang sama, pemahamannya tentang hukum ruang angkasa juga meningkat dia sudah bisa menyentuh kekuatan ruang dan merasakan hambatan spasial dan dunia dimensi yang ada di mana-mana Tuan, kamu telah mengakhiri pengasinganmu melihat Xia Ping membuka matanya, Daoi Swen segera maju ke depan dengan hormat saat Xia Ping melahap dan memurnikan energi jiwa pasukan insektoid, dia berjaga di samping untuk mencegah musuh menyelinap ke arahnya ya, ini sudah berakhir, kamu melakukannya dengan baik Xia Ping mengangguk terima kasih atas pujianmu, guru Daoi Swen sangat gembira, dia merasa ini adalah pahala tertinggi Tuan Xia pada saat ini, sosok penatua Cecil melintas, dan dia dengan cepat terbang dia berhenti di depan Xia Ping dengan sikap hati-hati, yang jauh lebih hormat dari sebelumnya apa rencana klantrinmu selanjutnya? Xia Ping memandang penatua agung Cecil dan bertanya Tentu saja, kami akan mengikuti Tuan Xia kemanapun Tuan Xia pergi, kami akan mengikuti Cecil berkata tanpa ragu-ragu, sekarang guru ilahi bersama Xia Ping, mereka tentu saja harus mengikutinya masalahnya, tempatmu adalah dunia pohon ini adalah dunia, bagaimana kamu bisa mengikutiku Xia Ping mengerutkan kening, merasa masalah ini tidak mudah ditangani lagi pula, memiliki dunia yang mengikutinya kemanapun adalah hal yang sangat mencolok tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dan sangat merepotkan baginya untuk melakukan apapun Tuan, ini bukan masalah besar sebelum Cecil bisa mengatakan apapun, sapi hijau itu terbang keluar dari ruang Mountain River Pearl Oh, apakah kamu punya solusinya? Xia Ping bertanya Tentu saja, sapi hijau dengan percaya diri mengutarakan pendapatnya kami dapat sepenuhnya menggabungkan dunia pohon ke dalam ruang mutiara sungai gunung dengan cara ini, guru akan dapat membawa seluruh dunia pohon bersamamu dan klantrin juga dapat tinggal di dalam ruang mutiara sungai gunung Terlebih lagi, jika kita menggabungkan dunia pohon dengan mutiara sungai gunung, yang merupakan artefak suci tingkat menengah kekuatan mutiara sungai gunung pasti akan ditingkatkan ke tingkat artefak suci tingkat tinggi bahkan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi artefak suci yang tak tertandingi Kedengarannya sangat bersemangat Gabungkan dunia pohon dengan ruang mutiara sungai gunung Bisakah itu dilakukan? Xia Ping mengangkat alisnya Sapi biru itu segera berkata, itu jelas bukan masalah Saat itu, ketika tuan tua, orang suci sungai gunung, memurnikan mutiara pegunungan dan sungai, dia telah mempertimbangkan hal ini Dia ingin menemukan pohon suci yang berisi dunia di dalam tubuhnya dan sepenuhnya memadukannya dengan mutiara pegunungan dan sungai Menyebabkannya langsung berkembang menjadi artefak suci bermutu tinggi, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat Sayangnya, pohon suci tersebut terlalu langka dan sangat kuat Bahkan dengan kekuatan tuan tua, mustahil baginya untuk menemukan pohon suci seperti itu Akibatnya, hal itu dikesampingkan Tapi sekarang berbeda Guru, Anda telah memperoleh dunia pohon ini, dan Anda pasti dapat mengintegrasikannya ke dalam ruang mutiara gunung dan sungai Ini seperti menambahkan sayap pada harimau, dan Anda tidak boleh melewatkannya Ini hanyalah sebuah kesempatan abadi Ia mengepalkan tinjunya, begitu bersemangat hingga hampir tidak bisa mengendalikan diri Masalahnya, ini adalah wilayah Sukutrin Aku ingin tahu apakah mereka bersedia bergabung dengan kita Siaping menoleh untuk melihat Cecil Dia juga sangat tergoda dengan saran dari sapi biru itu Ini pasti akan meningkatkan kekuatan mutiara pegunungan dan sungai Namun, jika Sukutrin tidak menyetujui hal ini, maka semuanya akan sia-sia Dia tidak ingin memaksa mereka bertentangan dengan keinginan mereka Bagaimanapun juga, Sukutrin ini adalah bawahan setianya Tuan sia, ini sama sekali bukan masalah Mendengar hal ini, Tetua Agung Cecil segera berkata Saya tidak menyangka sirsia memiliki harta spasial yang kuat yang dapat menyatu dengan dunia pohon Ini hanyalah sebuah pasangan yang dibuat di surga Padahal, hal ini juga akan membawa manfaat yang besar bagi pohon suci tersebut Mampu bergabung dengan artefak suci kelas menengah pasti akan meningkatkan kekuatan dunia pohon secara signifikan Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya Tentu saja, ini hanyalah salah satu alasannya Yang terpenting, setelah masalah ini berhasil, mereka akan sepenuhnya terikat dengan siaping, dan pada saat yang sama, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan dunia pohon Terlebih lagi, dapat dikatakan bahwa Sukutrin berada pada posisi terlemahnya saat ini Mereka juga perlu menemukan pendukung yang kuat untuk membantu mereka melewati periode berbahaya ini Bagaimanapun, Daois Wen dan pasukan Insektoid lainnya hanyalah sebagian kecil dari pasukan Insektoid Jika berita pemusnahan pasukan Insektoid tersebar pasti akan menimbulkan kemarahan ras Insektoid Pada saat itu, Sukutrin mungkin harus melarikan diri ke seluruh alam semesta Yah, kalau begitu, tidak ada masalah Siaping mengangguk, suara mendesing, suara mendesing Setelah mengambil keputusan, semua Trin kembali ke dunia pohon Sosok siaping melintas, dan dia segera berkomunikasi dengan pohon beringin void Langit dan bumi berwarna hitam dan kuning, alam semesta kacau, dan alam semesta adalah satu Detik berikutnya, siaping melambaikan tangannya, dan mutiara pegunungan dan sungai di tubuhnya segera terbang keluar Ia terus berkembang, berubah menjadi planet besar Kemudian, itu menyelimuti seluruh dunia pohon, membungkusnya dari dalam keluar Gemuru gelombang-gelombang Dalam sekejap, seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai mengalami perubahan yang menggemparkan Di tengah ruang ini, pohon beringin void segera menyatu dengannya, menjadi pohon suci yang menopang dunia ini Pohon beringin kosong telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam mutiara pegunungan dan sungai, dan akar serta akarnya yang tebal menembus jauh ke dalam setiap sudut mutiara pegunungan dan sungai Akar-akar ini juga berkomunikasi dengan dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan asal mula alam semesta Sejumlah besar origen energi bocor dari kedalaman akar, mengisi seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai dengan origen energi dalam jumlah besar Pada saat ini, pohon beringin kekosongan berdiri di tengah-tengah ruang mutiara pegunungan dan sungai Daunnya subur, dan tubuhnya memancarkan energi asal yang kental Pada saat yang sama, ia mengirimkan sejumlah besar informasi tentang hukum dunia, menyatu dengan hukum mutiara pegunungan dan sungai, saling melengkapi Ini Di bawah persepsi Xiaoping, ia menemukan bahwa mutiara pegunungan dan sungai telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi Setelah mendapatkan sejumlah besar energi dan informasi tirani dari pohon beringin void, auranya terus meningkat, meningkat, dan meningkat Pada akhirnya, kekuatannya hampir mencapai batasnya Ledakan Ketika energi ini mencapai batasnya, mutiara pegunungan dan sungai tampaknya telah menembus kemacetan tertentu, menghancurkan pintu kosong tertentu, dan menerima peningkatan besar-besaran Yang mengesankan, benda itu telah berevolusi ke tingkat artefak suci bermutu tinggi Kekuatan tubuhnya, berbagai bahan harta sihirnya, berbagai formasi pembatas, dan bahkan kekuatan hukum semuanya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya Sebagai roh senjata, tubuh sapi hijau hampir terkondensasi menjadi suatu zat Seolah-olah ia memiliki daging dan darahnya sendiri, dan tubuhnya memancarkan aura kehidupan yang kejam 2247 Dia benar-benar maju Siaping langsung sangat gembira Dia bisa merasakan bahwa kekuatan manik pegunungan dan sungai 10 kali lebih kuat dari sebelumnya Dapat dikatakan bahwa manik pegunungan dan sungai telah memperoleh manfaat tanpa akhir setelah menyatu dengan alam pohon Pertama-tama, area ruang mountain river bed telah diperluas Tidak hanya berisi ruang mountain river bed itu sendiri, tetapi juga menyatu dengan ruang dunia pohon itu sendiri Faktanya, perpaduan keduanya bahkan telah memperluas ruang internal mountain river bed Perasaan ilahinya terbenam di seluruh ruang mutiara gunung dan sungai Dan dia terkejut menemukan bahwa diameter ruang mutiara gunung dan sungai telah mencapai 100 ribu tahun cahaya Dengan banyak benua yang tak terbatas Tergeletak di seberang ruang ini Ini hanyalah dunia super yang tak terbayangkan Begitu luasnya sehingga orang awam bahkan tidak bisa membayangkannya Populasi yang dapat ditampung ruang ini diperkirakan mencapai triliunan Jika seorang kultifator biasa tidak memiliki kapal terbang, dia tidak akan bisa menjelajahi ujung ruang mountain river perl bahkan jika dia mati Kispiritual langit dan bumi di ruang mutiara gunung dan sungai juga menjadi lebih padat Siaping juga merasakan bahwa ruang internal manik pegunungan dan sungai tidak hanya meluas, tetapi kepadatan energi spiritual di dunia juga seribu kali lebih kuat dari sebelumnya Alasan terbesarnya adalah virtual banyan Akarnya menembus jauh ke dalam kehampaan, meluas ke dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya Dan bahkan berkomunikasi dengan asal mula alam semesta Saat ini ia dengan gila-gilaan melahap energi luar biasa di kedalaman kehampaan Energi yang terpancar dari pohon beringin kekosongan memenuhi seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai Hal ini juga meningkatkan kepadatan ki spiritual di dunia spasial ini hingga ribuan kali lipat Itu setara dengan surga Ketika orang biasa bercocok tanam di tempat ini, efisiensinya akan meningkat berkali-kali lipat Kedua, perpaduan manik pegunungan dan sungai dan pohon beringin hampa juga telah sangat mengurangi kualitas manik pegunungan dan sungai Setiap materi telah ditingkatkan secara signifikan, menjadi lebih tirani dan keras Hal ini juga menyebabkan penghalang spasial dari manik pegunungan dan sungai, serta berbagai hukum langit dan bumi, menjadi lebih kuat Di masa lalu, para sage dapat dengan mudah menghancurkan ruang internal manik pegunungan dan sungai dan melarikan diri darinya Kekuatan hukum ruang di manik pegunungan dan sungai tidak dapat menahan mereka sama sekali Namun, sekarang berbeda Setelah menjadi artefaksin berkualitas tinggi, hukum ruang angkasa di dalam or pegunungan dan sungai menjadi jauh lebih kuat dan kokoh Jika ia menggunakan kekuatan penuhnya, ia bahkan bisa menahan seorang suci kuno, mencegah mereka melarikan diri Bagian dalam manik pegunungan dan sungai bukanlah tempat di mana ruang dapat dengan mudah terkoyak Ini tidak sesederhana menjadi artefak suci berkualitas tinggi Itu sudah mencapai puncak artefak suci berkualitas tinggi Mata siaping bersinar dengan secercah cahaya Dia dapat merasakan bahwa formasi pembatas yang tak terhitung jumlahnya dan hukum langit dan bumi di dalam mutiara pegunungan dan sungai telah diperkuat secara signifikan Secara khusus, ia telah memperoleh banyak informasi hukum dari pohon beringin void, yang membantunya mengalami transformasi besar Itu hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat artefak suci yang tiada tarannya dan menjadi artefak yang sangat kuat di alam semesta Hanya dengan mencapai tingkat artefak suci yang tak tertandingi seseorang dapat dianggap telah menyentuh puncak alam semesta Namun, meski hanya selangkah lagi, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi Artefak suci berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah terjebak pada langkah ini, tidak mampu menerobos Namun kini, mutiara pegunungan dan sungai berpotensi menerobos Hmm, tidak mungkin, kekuatan macam apa ini, mungkinkah itu kekuatan hukum waktu? Saat Siaping terus memahami kekuatan baru dari manik pegunungan dan sungai, dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang manik pegunungan dan sungai sebenarnya berisi banyak susunan pembatas yang berkaitan dengan waktu, seolah-olah sejumlah besar hukum waktu memilikinya. Telah terukir di dalamnya. Hal ini memungkinkan seluruh dunia mutiara gunung dan sungai memiliki konsep waktu. Bahkan aliran waktu di dalam mutiara gunung dan sungai bisa dikendalikan. Misalnya, ia bisa tinggal di ruang mutiara gunung dan sungai selama setahun, dan hanya satu hari telah berlalu di dunia luar. Jika diaktifkan sepenuhnya, satu jam bahkan bisa setara dengan satu tahun di dunia luar. Namun ada batasan besar dalam hal ini. Pertama-tama, ada batasan regional. Kisaran aliran waktu hanya seratus ribu kilometer persegi. Di luar kisaran ini, waktu di area lain tidak dapat terpengaruh. Mungkin ketika dipromosikan menjadi artefak suci yang tiada taranya, jangkauannya akan diperluas, tetapi untuk saat ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kedua, jika dia ingin mempengaruhi aliran waktu, dia memerlukan energi asal alam semesta dalam jumlah besar. Tanpa dukungan energi yang cukup, bahkan manik pegunungan dan sungai tidak dapat mencapai hal ini. Namun meski begitu, ini adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Artefak suci yang dapat mempengaruhi hukum waktu adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh alam semesta. Manfaat yang saya peroleh kali ini terlalu besar. Xia Ping sangat bersemangat. Dia merasa kekuatan manik pegunungan dan sungai terlalu besar, dan itu bisa banyak membantunya. Operasi untuk menaklukkan klan pohon ini sebenarnya tidak sia-sia. Jika dunia pohon tidak menyatu dengan manik pegunungan dan sungai, ia tidak akan memiliki kekuatan manik pegunungan dan sungai saat ini. Tuan, saya merasa luar biasa kuatnya. Bahkan ketika tuan tua itu masih hidup, saya tidak sekuat ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya bahkan mungkin bisa menjadi artefak suci yang tiada taranya. Sapi hijau juga sangat bersemangat saat ini. Karena bantuan Xia Ping, ia melihat sekilas dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dipromosikan menjadi artefak suci bermutu tinggi, itu awalnya hanyalah roh artefak ilusi. Tapi sekarang, ia sebenarnya memiliki tubuh fisik, dan ada tanda-tanda samar bahwa ia bisa berubah menjadi kehidupan nyata. Ini adalah mimpi tertinggi bagi semua roh artefak harta sihir. Dikatakan bahwa setelah menjadi artefak suci yang tiada taraf, jika ia dapat melangkah lebih jauh dan berevolusi menjadi artefak ilahi, ia dapat berubah menjadi makhluk hidup di alam semesta. Ia akan memiliki daging dan darah, dan juga memiliki jiwa dan kemauannya sendiri. Tuan Xia, klan pohon kami kurang lebih sudah menetap. Pada saat ini, Penatua Cecil juga terbang ke sisi Siaping. Dia mengatakan bahwa semua klan pohon telah diatur untuk tinggal di samping pohon beringin virtual. Dengan pohon beringin virtual sebagai pusatnya, kota-kota dibangun untuk tempat tinggal klan pohon. Dia langsung merasa lega. Sekarang pohon beringin virtual telah pulih dan perlahan pulih, ancaman insektoid juga telah dihilangkan. Sekaranglah waktunya bagi klan pohon untuk beristirahat dengan tenang. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi dan istirahat dulu. Masih ada beberapa luka di tubuhmu, kan? Sekilas Siaping dapat melihat bahwa Penatua Agung Cecil terluka parah. Karena dia telah terluka parah oleh para orang suci insektoid beberapa kali untuk melindungi dunia pohon, tidak mudah baginya untuk pulih. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Sia. Ini hanya cedera kecil, dan hanya butuh beberapa saat bagi saya untuk pulih. Tapi memang tidak pantas untuk terus menunda, jadi saya akan pergi sekarang. Penatua Agung Cecil menganggup dan mengucapkan selamat tinggal pada Siaping. Sosoknya melintas dan segera kembali ke sisi pohon beringin virtual untuk memulihkan diri. Dia juga bisa mempercepat pemulihannya dengan tetap berada di samping pohon beringin virtual. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sapi hijau ingin bertanya pada Siaping tentang rencana selanjutnya. Ayo kita kembali ke Tanah Suci Taichu dulu. Kita sudah lama keluar, saatnya kembali. 2.248 Beberapa hari kemudian, di Tanah Suci Taichu di Alam Semesta Tengah. Siaping mengambil bintang-bintang dan segera kembali ke Tanah Suci Taichu, tempat ia awalnya tinggal di kota Green Jade. Namun, begitu dia kembali ke Green Jade City, dia merasakan bahwa seluruh kota sepertinya dipenuhi dengan suasana yang hidup. Banyak murid luar tampak sangat bersemangat. Saudara Xia, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu tidak akan berpartisipasi dalam Turnamen Besar Tanah Suci. Saat ini, seseorang melihat Siaping dan berjalan ke arahnya. Itu adalah Wei Liang Sheng dari Sekte Lingyun. Di sampingnya ada Yin Sieng, Kong Cheng, dan yang lainnya yang memasuki Tanah Suci Taichu pada saat yang bersamaan. Turnamen Besar Tanah Suci Apa itu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Xia, tahukah kamu? Wei Liang Sheng berkata dengan terkejut, besok akan menjadi Turnamen Besar Tanah Suci yang diselenggarakan bersama oleh Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan. Turnamen ini diadakan setiap 10 tahun sekali, dan baik murid luar maupun dalam dapat memilih untuk berpartisipasi. Jika ada yang bisa mendapatkan peringkat bagus, mereka akan segera menerima hadiah besar dari Tanah Suci. Mereka bahkan mungkin dikenali oleh orang suci yang berkuasa dan diterima sebagai murid. Ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 10 tahun sekali di Tanah Suci umat manusia. Turnamen Besar Tanah Suci, bagaimana mereka akan bersaing? Apakah ini akan menjadi pertarungan satu lawan satu? Siaping tidak tertarik dengan hal ini. Jika dia masih dalam keadaan kesengsaraan guntur, dia mungkin tertarik. Namun, dia telah menjadi sage abadi dan merupakan eksistensi yang luar biasa. Jika dia berpartisipasi dalam turnamen besar seperti itu, dia akan menindas orang lain. Bukan itu masalahnya. Wei Liangsheng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Turnamen Besar Tanah Suci kali ini adalah tentang menantang pagoda penakluk iblis. Ada total 100 level di pagoda penakluk iblis, di mana sejumlah besar iblis ganas, sisa-sisa primordial, surgawi iblis, dan iblis neraka dipenjarakan, dan mereka dipenjara di ruang yang berbeda sesuai dengan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi level ruang di pagoda penakluk iblis, semakin kuat pula iblis yang dipenjara. Dikatakan bahwa sage tak terkalahkan dipenjarakan di tingkat tertinggi pagoda penakluk iblis. Misi kami adalah menantang pagoda penakluk iblis. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak setan dan hantu yang kita bunuh, semakin banyak pula poin yang kita peroleh. Lalu, kami akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Turnamen Besar Tanah Suci berdasarkan peringkat kami. Namun, dari segi kekuatan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kesengsaraan petir tertinggi pun akan sangat mengesankan jika mereka bisa mencapai lantai sembilan pagoda penyegel yao. Untuk mencapai lantai sepuluh, seseorang setidaknya harus berada di alam sempiternal. Dia mengindikasikan bahwa tujuan utama Turnamen Besar Tanah Suci adalah untuk menantang pagoda penekan iblis. Ini sebenarnya juga bermanfaat bagi pagoda penyegel yao. Daging, darah, esensi, dan jiwa semua iblis dan hantu yang mati di pagoda penyegel yao akan diserap oleh pagoda penyegel yao, menjadi bagian dari kekuatannya. Membersihkan sekumpulan iblis secara berkala juga merupakan cara untuk mengosongkan ruang bagi pagoda penyegel yao. Terlebih lagi, monster-monster ini sangat ganas dan jahat. Mereka juga bisa dianggap sebagai ahli terkenal di alam semesta. Dengan kekuatan mereka, mereka juga dapat menguji kekuatan para murid Tanah Suci Ras Manusia secara maksimal. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan para murid ini. Jika ada bahaya, pagoda penyegel yao akan memindahkan mereka tepat waktu. Oleh karena itu, Turnamen Besar Saint Lens kali ini telah menarik perhatian banyak murid dari Saint Lens. Tidak ada bahaya bagi hidup mereka, dan jika mereka berhasil, mereka bahkan bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Murid mana dari Tanah Suci yang tidak tergoda? Saya belum bisa menghubungi Anda sebelumnya. Saya pikir Anda tidak berencana untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Saint Lens. Saya tidak menyangka Anda akan kembali sehari sebelum Turnamen Besar. Sungguh suatu kebetulan. Wei Liangsheng tertawa, jika kita bisa membuat nama kita terkenal di Turnamen Besar Tanah Suci, kita pasti akan dihargai oleh para petinggi ras manusia. Dari sana, kita akan bisa mendapatkan sumber daya yang tak ada habisnya dan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Langit. Dia mengungkapkan bahwa jika mereka ingin menduduki peringkat seratus besar di Turnamen Besar Saint Lens, itu hanya masalah waktu sebelum mereka bisa maju ke alam sempiternal. Bagaimanapun, mereka sudah dianggap jenius yang mampu memasuki Tanah Suci Taichu atau Istana Kegelapan. Jika mereka masuk dalam seratus besar di antara para jenius ini, itu akan luar biasa. Itu benar. Turnamen Besar Tanah Suci kali ini adalah waktu bagi kita untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Jika kita dapat mengalahkan beberapa murid dalam, kita bahkan dapat segera menyingkirkan status murid luar kita dan menjadi murid dalam. Perawatan kami akan sangat meningkat. Ini adalah peluang besar. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Kita harus membuat nama untuk diri kita sendiri di Turnamen Besar ini. Jika kita bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur ras manusia, kita bahkan mungkin diterima sebagai murid mereka. Pada saat itu, kita akan menjadi kaya. Ini akan menjadi seperti mencapai langit dalam satu lompatan. Yin Sieng, Kong Cheng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka rat-rat. Mata mereka dipenuhi dengan antusiasme dan kepercayaan diri. Bagi mereka, ketenaran berarti keuntungan. Itu berarti mereka akan dihargai oleh para petinggi ras manusia dan bisa mendapatkan sumber daya yang tak ada habisnya. Di Tanah Suci Ras Manusia, tidak ada yang namanya menyembunyikan kekuatan dan menunggu waktu. Jika seseorang memiliki kekuatan dan bakat, ia harus menunjukkannya. Kalau tidak, jika ada yang tertinggal, ia akan selalu tertinggal. Selain itu, tidak perlu khawatir orang lain akan iri dengan bakat seseorang. Ini adalah istana tertinggi dari Ras Manusia, tempat di mana para sage yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat segala macam bakat dan kejeniusan seperti iblis. Kenyataannya, para leluhur Ras Manusia adalah salah satu talenta yang paling mirip iblis. Mendengar ini, siap yang terdiam. Dia sudah menjadi sage abadi dan memiliki umur abadi. Bagaimana dia bisa bersaing dengan para junior ini dan membuat dirinya terkenal? Dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Ibarat seorang miliarder yang mengikuti kompetisi wirausaha. Bukankah itu sebuah lelucon? Itulah akhir dari mimpi mereka. Sekarang, itu hanyalah awal dari impian mereka. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sekelompok orang tiba-tiba datang dari jauh. Mereka semua adalah murid sekte dalam dari Tanah Suci Taichu. Siaping melirik mereka dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Murid sekte dalam ini telah diintimidasi olehnya sebelumnya. Mereka bahkan telah diperas sejumlah besar poin sehingga menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Salam, kakak senior. Ketika Yin Sieng, Kong Cheng dan yang lainnya melihat orang-orang ini, mereka langsung menjadi serius dan menyapa mereka dengan hormat. Ini karena orang-orang ini adalah murid sekte dalam. Mereka telah bergabung dengan Tanah Suci Taichu jauh lebih awal dari mereka. Semuanya telah mencapai puncak alam bencana guntur dan sangat kuat. Di dunia luar, mereka adalah eksistensi perkasa dari ras manusia. Mereka berada di urutan kedua setelah parasage dan cukup kuat untuk menekan seluruh wilayah. Huff, Siaping, kamu akhirnya muncul. Aku sudah lama menunggumu di Green Jade City. Kupikir kamu tidak berani berpartisipasi dalam turnamen besar Tanah Suci dan ingin melarikan diri bersamamu. Ekor di antara kedua kakimu. Murid-murid pengadilan negeri ini tiba di sisi Siaping secara serempak, dan mereka semua menatap tajam ke arah Siaping sambil mengertakkan gigi. Jelas, mereka sangat membenci tindakan Siaping sebelumnya, dan kebencian mereka sangat dalam dan mereka hanya berharap segera membalas dendam. 2249 Siaping, sejujurnya, jangan berpikir kamu bisa mengalahkan kami. Benar. Untuk mengatasi ilusi Anda, kami telah mempraktikkan semua jenis teknik penyegelan mental, yang cukup untuk menahan semua jenis ilusi. Anda tidak akan seberuntung sebelumnya. Dalam turnamen besar Tanah Suci ini, kami ingin memberitahumu satu hal. Ada banyak ahli di Tanah Suci Taichu. Ini bukanlah tempat di mana junior sepertimu bisa menjadi sombong dan mendominasi. Seorang kakak laki-laki adalah kakak laki-laki. Seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte tidak dapat dibandingkan dengan dia. Banyak murid dalam Tanah Suci Taichu mengertakkan gigi. Mereka masih ingat bagaimana mereka kalah dari Siaping di pertempuran sebelumnya. Itu adalah pelajaran menyakitkan yang menjadikan mereka bahan tertawaan banyak murid Tanah Suci Taichu. Dapat dikatakan bahwa reputasi Siaping dibangun di atas kepala mereka. Mereka semua menjadi batu loncatan Siaping menuju ketenaran, menjadi latar belakangnya. Sejujurnya, mereka dianggap jenius yang tiada tarahnya di antara klan besar dan bahkan seluruh umat manusia. Mereka sombong dan angkuh, jadi bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu. Mereka dianggap sangat toleran karena mampu bertahan dalam waktu yang lama sebelum menantang Yefutian. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan ketakutan mereka terhadap ilusi Siaping. Jika mereka tidak bisa menahan ilusi, mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Namun, selama periode ini, mereka telah mempelajari banyak ilusi Siaping dan bekerja keras. Selain itu, mereka telah menyiapkan banyak harta rahasia yang dapat melawan ilusi. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan ilusi anak ini. Mereka benar-benar bisa menghajarnya hingga jatuh dan menghapus penghinaan tanpa akhir yang disebabkan oleh yang terakhir kali. Kaka senior, kenapa kamu begitu marah? Apa yang terjadi terakhir kali hanyalah kesalahpahaman yang indah? Siaping berkata dengan tenang, yang paling penting adalah saya masih muda dan tidak peka. Itu sebabnya saya menyinggung banyak saudara senior. Jika ada yang salah, saya bisa meminta maaf kepada Anda semua. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jika memang tidak ada cara lain, saya juga bisa mundur dari turnamen besar tanah suci ini. Dia merasa bahwa setelah maju ke alam abadi, dia menjadi lebih berpikiran terbuka. Sikap dan perkataan biasa tidak dapat menimbulkan gelombang apapun di hatinya. Cara dia memandang murid-murid tanah suci Taichu ini telah banyak berubah. Dia merasa bahwa orang-orang ini semuanya adalah anak-anak kecil dan dia sudah dewasa. Mengapa dia harus peduli dengan anak-anak kecil ini? Apa? Mendengar kata-kata ini, tidak hanya murid dalam tanah suci Taichu, tetapi juga Wei Liangsheng dan orang lain yang lebih akrab dengan karakter Siaping sedikit bingung. Mereka tidak menyangka Siaping akan mengatakan hal seperti itu. Dia ingat betapa sombongnya Siaping ketika pertama kali memasuki tanah suci Taichu. Kata, sombong, dan sombong, tidak cukup untuk menggambarkan sikapnya yang mendominasi. Saat itu, bajingan ini sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Dia berteriak bahwa semua orang yang hadir adalah sampah, dan dia cukup sombong untuk masuk ke wilayah murid dalam, menindas mereka, dan memeras poin. Saat itu, mereka diintimidasi secara mengenaskan, dipukuli hingga kepala mereka penuh memar, dan semua poin yang mereka miliki ditipu hingga bersih. Mereka menderita kerugian besar, dan tidak ada satupun yang bisa melupakan kesombongan Siaping saat itu. Namun, apa yang terjadi sekarang? Dia sebenarnya meminta maaf kepada mereka, mengatakan bahwa dia masih muda dan belum dewasa, dan berharap semua orang akan memaafkannya. Dia bahkan ingin mundur dari turnamen besar Saint Lance. Apakah ini sesuatu yang akan dikatakan Siaping? Meski ada pepatah yang mengatakan bahwa anjing tidak bisa mengubah bintiknya, mereka juga percaya bahwa mengubah bintik macan tutul itu mudah. Itu baru sekitar satu tahun atau lebih. Bagaimana anak ini bisa mengubah sifat sombongnya dan menjadi rendah hati dengan begitu mudahnya? Benar sekali, anak ini pasti takut. Dia tahu bahwa mereka semua telah mengembangkan teknik penyegelan roh dan membawa banyak harta rahasia yang dapat melawan ilusi. Ini setara dengan menghancurkan kartu truf terkuat anak ini. Tanpa ilusi, apa lagi yang bisa membuat orang ini begitu sombong? Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan murid-murid batin, jadi dia mulai mengakui kekalahan. Dia takut kehilangan muka dan reputasi termasyur yang telah dia bangun dengan susah payah. F. Cek, aku tahu anak ini kejam dan licik. Setiap langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan cermat, dan dia tidak akan pernah bertindak gegabuh. Sekarang, tampaknya memang demikian adanya. Melihat situasinya tidak bagus, dia mundur dan menunjukkan kepada musuh bahwa dia lemah. Ini adalah strategi yang sangat cerdas. Banyak murid dalam tanah suci Teichu tiba-tiba menyadari apa yang dipikirkan Siaping. Namun, bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Bagaimana mereka bisa membiarkan anak ini menjadi pengecut? Mereka ingat dengan jelas bagaimana anak nakal ini memaksa mereka untuk bertarung, bagaimana dia menempatkan mereka di tempat, bagaimana dia membuat mereka kehilangan muka, dan bagaimana dia menjadikan mereka bahan tertawaan. Sekarang anak ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan mereka berada di atas angin, dia ingin menghindari perkelahian. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Itu hanyalah angan-angan belaka. Siaping, hentikan omong kosong itu. Bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen besar tanah suci ini, kamu harus berpartisipasi. Itu benar. Ingat betapa sombongnya kamu terakhir kali. Kamu menggunakan ilusi untuk menindas orang hanya karena kamu memiliki kekuatan mental yang lebih kuat. Sekarang, kamu masih ingin mundur dalam menghadapi tantangan kami. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. Benar, kamu tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Sebagai murid tanah suci Teichu, kamu sebenarnya sangat takut berperang. Apakah kamu mencoba mempermalukan tanah suci Teichu? Banyak murid dalam tanah suci Teichu memarahi dan mencoba memprovokasi Siaping. Kakak senior, aku tidak takut bertarung. Hanya saja turnamen besar tanah suci ini hanya tentang menantang menara penakluk iblis. Aku tidak perlu bertarung dengan kakak senior. Bagaimana aku bisa membandingkan siapa yang lebih baik? Siaping merentangkan tangannya. Mengapa kita tidak bisa membandingkan? Skor menantang menara penakluk iblis dan peringkatnya akan menentukan siapa yang lebih baik. Benar, skor menara penakluk iblis bisa menjelaskan segalanya. Tidak pernah ada kebohongan. Jumlah lantai yang bisa kamu masuki menunjukkan seberapa kuat dirimu. Itu cara yang paling adil. Hentikan omong kosong itu. Kali ini, kami akan bersaing denganmu untuk melihat siapa yang memiliki skor lebih tinggi. Banyak murid tanah suci Taichu mengertakkan gigi. Kakak senior, karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku akan jujur. Siaping berkata dengan jujur, bukannya aku tidak ingin bersaing denganmu. Hanya saja aku sangat kuat bahkan aku takut pada diriku sendiri. Bersaing denganmu berarti menindasmu. Mengapa kamu harus meminta masalah? Dia merasa sejak dia mengatakannya seperti ini, mereka seharusnya bisa memahami niat baiknya dan berhenti mengganggunya. Diam, Jalang. Minta, siapa yang kamu katakan sedang mencari masalah? F. Chuck, siapa bilang anak ini sudah berubah? Dia makin sombong sekarang. Bersaing dengan kita berarti menindas kita. Kamu pikir kamu siapa? Kamu sangat sombong. Namun, mendengar kata-kata ini, murid-murid dalam tanah suci Taichu sangat marah. Mereka menjadi semakin marah. Mereka merasa bajingan ini tidak berubah sama sekali. Ini tidak lagi sesederhana menjadi sombong. Itu sudah sangat arogan. 2250 Kakak-kakak, jangan terlalu agresif. Orang jujur juga pemarah. Apa kamu benar-benar ingin bersaing denganku? Siaping mengangkat alisnya dan memandangi murid-murid dalam tanah suci Taichu. Omong kosong asteris T. Sekelompok murid dalam tanah suci Taichu ingin meludahi wajah anak ini. Orang ini berkulit sangat tebal. Jika dia adalah orang jujur, maka tidak ada orang jujur di dunia ini. Saudara mudasya, bukannya kami terlalu sombong, tapi kamu bertindak terlalu jauh. Terakhir kali, kamu menamparkan begitu banyak wajah kami, membuat kami tidak punya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Kami telah menjadi pihak yang paling dirugikan. Bahan tertawaan masyarakat. Jika Anda tidak memberi kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri, itu tidak bisa dimaafkan. Apakah ada logika di dunia ini yang hanya mengizinkan Anda menantang kami dan bukan kami? Seorang murid batin mencibir. Yah, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Setelah berpikir sejenak, siaping menganggukkan kepalanya. Karena kalian semua memiliki permintaan yang kuat, saya dapat memberi kalian kesempatan. Mari kita mengadakan kompetisi selama turnamen besar St. Lens. Jika ada di antara kalian yang memiliki skor lebih tinggi daripada aku, kamu akan menang. Jika tidak, aku yang kalah. Aku rasa aku tidak menindasmu. Dia secara terbuka menyatakan permintaannya. Apa? Mendengar ini, sekelompok murid tanah suci Taichu menjadi semakin marah. Seberapa besar keinginan Bestart ini untuk memandang rendah mereka? Jika hanya salah satu dari mereka yang mempunyai skor lebih tinggi dari anak ini, maka itu akan dianggap sebagai kemenangan. Ini jelas menunjukkan bahwa dia ingin menantang mereka semua sendirian. Ini terlalu sombong. Namun mereka tetap menahannya dan mencibir dalam hati, karena ini terlalu menguntungkan bagi mereka. Saudara muda sia, jika kamu kalah, apakah kamu ingin kehilangan sesuatu? Seorang murid dari tanah suci Taichu bertanya. Apa yang salah? Apakah Anda ingin bertaruh dengan saya untuk poin? Itu tidak terlalu bagus. Saya sebenarnya bukan seorang penjudi. Terkadang tidak perlu bertaruh terlalu banyak, kata sia ping sembarangan. Banyak murid tanah suci Taichu memandang sia ping dengan jijik. Membual, membual, dan mengatakan bahwa dia bukan seorang penjudi. Terakhir kali, Anda lah yang paling banyak berjudi dan membuat mereka kehilangan jutaan poin. Sekarang Anda mengatakan bahwa saya bukan seorang penjudi. Jangan terlalu tidak tahu malu. Haha, kamu berani bertaruh terakhir kali, tapi kali ini tidak. Jangan bilang kamu tidak percaya diri untuk menang. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menyerah sekarang. Itu benar. Selama kamu mengembalikan dua kali lipat poin yang kita hilangkan terakhir kali, kita bisa berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Bagaimana menurutmu? Sekelompok orang mencibir. Yah, karena kamu ingin kalah, maka aku bisa memenuhi keinginanmu. Karena seseorang memberiku poin, aku tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Siaping merentangkan tangannya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Baiklah, Saudara Mudasia, kamu punya nyali. Bagaimana kalau begini, aku berani bertaruh 10 ribu poin denganmu. Benar, aku juga akan bertaruh 10 ribu denganmu. Mari kita lihat apakah kamu berani menerimanya. Saya juga bertaruh 10 ribu poin. 30 ribu poin. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku tidak percaya kamu benar-benar hebat. Aku berusaha sekuat tenaga. Aku akan bangkrut dan bertaruh 100 ribu poin. Murid-murid dalam tanah suci Teichu mengambil keputusan. Kali ini, mereka harus membayar kembali seluruh kerugian yang mereka derita terakhir kali. Semuanya bertaruh dengan seluruh poinnya. Mereka tidak percaya anak ini akan menang kali ini. Terlebih lagi, mereka adalah sekelompok orang yang melawan satu sama lain. Mungkinkah tidak satupun dari mereka yang bisa menang melawannya? Hal ini tidak mungkin terjadi. Untuk sementara waktu, 20 atau 30 murid dalam bertaruh setidaknya 500 ribu poin dengan Siaping. Wei Liangsheng dan yang lainnya kaget melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka orang-orang ini akan bertaruh terlalu banyak. Tidak masalah, aku akan mengambil semuanya. Lagi pula, aku tidak punya banyak sekarang, tapi aku punya banyak poin. Aku tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya, kata Siaping sembarangan. Sangat marah. Sekelompok murid dalam mengertakkan gigi dan hampir marah. Karena semua poin yang dimiliki anak ini telah hilang oleh mereka, dan sekarang dia berani memprovokasi mereka di sini. Benar-benar keji. Haha, taruhan yang besar. Aku ingin bergabung. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Saat ini, puluhan orang terbang dari kejauhan dan tiba-tiba-tiba di depan Siaping dan yang lainnya. Mereka memancarkan roh jahat dan aura setan yang mengerikan, seolah-olah mereka adalah setan yang keluar dari Surabah. Wei Liangsheng dan yang lainnya seperti ayam di depan sekelompok orang ini, seperti pemula yang baru saja keluar. Orang-orang ini berlumuran darah dan membunuh orang seperti lalat. Sangat menakutkan. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia tampan dan feminin, seperti pria sejati. Istana kegelapan. Murid Wei Liangsheng dan yang lainnya menyusut. Mereka segera mengenali kelompok orang ini sebagai murid dari Istana kegelapan. Faktanya, untuk berpartisipasi dalam turnamen besar Tanah Suci ini, para murid Istana kegelapan sebenarnya telah tiba di Tanah Suci Taichu terlebih dahulu. Mereka tinggal di berbagai kota di Tanah Suci Taichu, menunggu turnamen besar Tanah Suci dimulai. Bagaimanapun, pagoda penaklub iblis dikendalikan oleh Tanah Suci Taichu. Kamu adalah Ceguang Liang dari Istana kegelapan. Seorang murid batin dari Tanah Suci Taichu segera mengenali orang yang baru saja berbicara. Banyak murid batin terkejut karena orang ini adalah talenta tertinggi yang terkenal dari Istana kegelapan. Dia cukup kuat untuk menduduki peringkat tiga teratas murid dalam Istana kegelapan. Tidak hanya Ceguang Liang, bahkan Sun Jiexing pun ada di sini. Seorang murid batin menatap seorang pria jangkung di belakang Ceguang Liang. Sun Jiexing ini juga menduduki peringkat tiga besar Istana kegelapan, dan dikenal sebagai talenta tertinggi yang kemungkinan besar akan menjadi orang suci abadi. Keduanya adalah murid dari keluarga Sage di Central University. Ceguang Liang, kamu sedikit terlalu sombong. Apakah kamu mencoba menindas kakak mudaku di wilayah Tanah Suci Taichu? Anda meremehkan saya, Zhang Ruixuan. Saat ini, suara lain terdengar. Tiba-tiba, void berputar, dan seorang pemuda berpakaian putih keluar dari void. Wei Liang Sheng dan yang lainnya terkejut. Orang ini bernama Zhang Ruixuan, juga berada di peringkat tiga teratas murid dalam. Orang-orang memanggilnya kakak tertua dari murid-murid batin. Dia sudah setengah langkah ke alam abadi. Dikatakan bahwa dia berhenti sementara di puncak kesengsaraan petir karena dia tidak memiliki akumulasi yang cukup. Ketika waktunya tepat, dia akan segera melewati kesengsaraan petir dan menjadi alam abadi. Dikatakan bahwa kekuatan sejati Zhang Ruixuan bahkan bisa bertarung dengan orang suci abadi dan melarikan diri tanpa cedera. Haha, aku tidak menyangka Green Jade City akan begitu semarak. Bagaimana mungkin aku, Huang Yong, tidak berpartisipasi dalam acara yang begitu meriah. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju kuning keluar. Dia membawa kapak raksasa di tangannya. Dia memiliki punggung beruang dan pinggang beruang. Seluruh tubuhnya seperti gunung, tak terduga. Saat dia berjalan, bumi seakan bergetar, seolah sedang berkomunikasi dengan kekuatan bumi. Orang ini bernama Huang Yong, juga ahli tertinggi di antara murid-murid dalam tanah suci Taichu. Kekuatannya tidak kalah dengan Zhang Ruixuan. Dia adalah seorang maniak pertempuran dan sangat berani. Dikatakan bahwa dia belum mencapai alam abadi, tetapi dia sudah memiliki tubuh setengah abadi. Selama dia masih bernafas, dia bisa terus-menerus mengisi kembali darahnya, dan bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Terima kasih telah menonton!